Halo selamat pagi dan salam Gaspol Oke teman-teman untuk video kali ini saya ingin tahu lah ini apa ya Tapi saya bukan ingin mereview kecepatan dengan menggunakan mesin speed checker ini Tapi melainkan saya ingin reparasi ya speed checker ini Karena kemarin teman saya beli di barang PL ya barang-barang bekas kayak gitu Dia beli dari salah satu pemain dari kota Y dan sebagainya intinya kayak gitu Katanya keadaan barang ini bagus kayak gitu Dengan harga kur... lumayan lah Setelah dibayar dan digirim sampai tempat dibongkar kok Nyalanya berisik sekali kayak gitu Suaranya berisik sekali Setelah dicoba dengan menggunakan mobil Suaranya jadi halus Jadi halus Nyaris tak terdengar Harus sekali suaranya Tapi displaynya tidak menyala Kayak gitu Rupanya mungkin salah satu gearnya ada yang rontok ya Jadi untuk video kali ini saya ingin mereview Membenarkan Alat speed checker ini agar bisa digunakan seperti semula Oke kita langsung saja ya Kita bongkar Ini membeli dengan kataan kayak gini ya Ini sudah terkelupas Ini ada barat-baratnya juga Juga ini gear sudah tidak merespon ke sensor ya Ini sudah lost ini Gear sudah lost Kita lihat dulu kita bongkar dulu ya Kita bongkar Pertama kita lepaskan Ini ya Baut-bautnya kita lepaskan Sudah tidak ada satu ya Kita bisa mengambil bautnya Dengan cara menempelkan Ini ya Jika tidak ada magnetnya Kita bisa nempelkan magnet ke Traya ya Agar bisa mengambil Ininya Agar bisa nempel Setelah Untuk Seperti Oke Saya lihat вет hai 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 satu ini sangat susah ini diambil nah semua daya pada lima ya karena yang satu tidak ada kita bisa lihat nah isinya isinya kayak gini ya teman-teman nah bisa dilihat ya isinya ini ada spekker ini tempat baterai dan ini adalah sensornya ya ini sensornya kemudian Hai disini ini ada gear penumpang depan ini rupanya masalahnya ini kita bisa dilihat ya ini ini disini harusnya ada gear ini gear untuk memutarkan gear besar ini dia buat sensor ya karena kalau tidak ada gear yang kecil ini tidak bisa berarti kita harus menghenti ini gernya pecah Hai karena mungkin orangnya udah pecah dikasih lem ya atau gimana jadi gernya ini rontok gila enggak tahu gimana hai 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 yang pertama kita harus melepaskan yang bagian sensornya dulu ini bagian sensor ini kita harus lepaskan dulu ya bagian sensor yang ini kita lepaskan bagian sensor kemudian kita lepaskan Gear Penyambung roda belakang Nah Ini gearnya Gearnya ini hilang ya Disini ada gear ini Disini ada gear kecil Gearnya seukuran gear Tamea standar ya Seukuran gear tamea standar Ini melepasnya agak susah ya Karena ini di patent Ini memang agak Ini ada penguncinya Di depannya ada Pes yang agak kasar ya Memang agak susah Kita harus paksa ini ya Pakai tracker bisa Saya lepaskan dulu ya Nah Nah Ini kita udah Kita lepas Ini ada Keretnya ya Ini gearnya Kita bisa menggantinya Gear yang pecah ini Ini menggunakan Gear tamea Gear tamea yang ukurannya 10T Gear tamea yang ukurannya 10T ya Ingat 10T Kita tinggal Masukkan Ini memang Memasukkannya pun Lumayan susah juga ya Ini harus kita Main kasar Ini kita palu sedikit Nah Ini Sudah masuk Tinggal kita dorong Ke bagian depan Sekarang bagaimana cara Masukkannya ini Ini kan terlalu susah ya Kita Ini kita panaskan saja Ini As ini kita panaskan Jadi agar Lebih Ringan dia masuknya Nanti Kita panaskan saja ya Kita panaskan Kita Kita bisa lihat Ini cara Masuknya Karena sudah Panas ya Kita Torongnya Kita Masukkan ke Tempat gear ya Ini agak susah Teman-teman Teman-teman Bisa lihat ya Hasilnya ya Ini kayak gini Ini perlu Ini sudah Sangat kuat ini Sangat kuat ini Kemudian Kita tinggal Kembalikan lagi Seperti semula Ini kayaknya sama ya Polak balik sama Tinggal kita Masukkan lagi Tapi jangan lupa Kita kasih lem ya Harus kita kasih lem lagi Agar tidak Slip Selamat menikmati Kita perlu Tetap dulu Tetap dulu Agak susah Karena Agak jeling Sisi kanan kiri Ini harus sama ya Kita coba lagi Kita masukkan Oke Sebaiknya kita lem lagi Kita lem lagi Biar lebih Memastikan ya Tidak Terlepas Setelah selesai semua Kita bisa Mengembalikan Seperti semula Sebelumnya Kita bisa kasih Pelumas dulu ya Agar Apa namanya Tidak Serat Nanti Waktu kita pakai Ini Gearnya Kita masukkan Kita masukkan dulu Dan kita coba dulu Apakah Pas apa Tidak Ya Ini Kayanya Pas ya Nah Itulah Apa namanya Cara mengganti Gear yang Rontok Ini untuk Gear Roda yang Kecil Kalau yang Besar Ini Saya belum Pernah Coba Menggantinya Jadi Saya belum Tahu Ini Cara mengganti Gear yang Kecil Oke Saya pasangin dulu Lalu kita Bisa Bisa Mencobanya Lalu kita Selamat Dibidam Lalu kita 0 Bisa 이용 잠 selamat menikmati 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 selamat menikmati